Tanda Kejadian Ini kan cuma cerit konten Kemudian kita udah bertakwa Udah beribadah Udah beriman Amal soleh Polisi-polisi Tentara-tentara Bisa gue sepake senjata Ngomong doang begini orang Kapolri tinggal ngomongin di TV doang Tolong ya Besok diberlakukan peraturan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Suaranya jadi kayak suara Allah SWT Panglima TNI juga bilang Kamu di perbatasan A, B, C, D, E, F, G Senjata kamu ini Tas B sama Quran Begitu ada gembong narkoba Mau masuk Ada macan disana Atau ular disana Yang semuanya Barangkali pasukan Allah SWT saja Wujudnya wujud harimau Wujud macan Atau malah ada anak kecil Cuma menyapa dia doang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku selamat berjumpa lagi dengan kami Dari channel Tanda Kejadian Kami menyajikan dari suatu kejadian Anda yang menyimpulkan Channel Tanda Kejadian Berusaha mengedukasi dan memberikan rekreasi Semoga bisa memberi nilai hikmah dan hiburan Saudaraku Kali ini kami ingin membahas tentang Bagaimana Jam'an Nurkotip Mansur Yang dahulu Di masa lalu Merupakan seseorang yang diduga Sering berurusan dengan polisi Yang menurut Pulestari Jam'an Nurkotip Mansur Berurusan dengan polisi Karena urusan dugaan penggelapan mobil rental Namun setelah dirinya Memposisikan sebagai seorang ustadz Dan banyak orang mempercayainya Barulah kemudian Jam'an Nurkotip Mansur Berulah lagi Malah menasehati Polisi Bahkan seolah Mengatur polisi Bahkan Kapol Ripun Dinasehati dan juga seolah Dia paling tahu tugas polisi Seolah Jam'an Nurkotip Mansur Paling paham tugas Kepolisian Namun Saudaraku Sebelum kita lanjut Kami ingatkan Agar mendukung channel ini Dengan cara Menekan subscribe Like Dan tanda lonceng Agar Anda tidak Ketinggalan Konten terbaru Video terbaru Informasi terbaru Dari channel Tanda Kejadian Saudaraku Mungkin di masa lalu Pada awal-awal Jam'an Nurkotip Mansur Berceramah Mungkin pada saat itu Banyak orang Berdecak kagum Bahkan memuji-muji Isi ceramah Dari Si Jam'an Nurkotip Mansur Banyak umat Pada waktu itu Mengagumi Apa yang menjadi Opini Fatwa Dari Jam'an Nurkotip Mansur Tapi saat ini Setelah banyak umat Atau masyarakat Menyadari Tentang Dugaan-dugaan Kebohongan Dari Jam'an Nurkotip Mansur Banyak orang Bisa berpikir kritis Kemudian Mengkritik Apa yang disampaikan Oleh Jam'an Nurkotip Mansur Ternyata Yang disampaikan oleh Jam'an Nurkotip Mansur Adalah Ngawur Tanpa dasar Dan sangat Imajinatif Seperti pendapatnya Bagaimana Tentang polisi Yang menurut Jam'an Nurkotip Mansur Gak perlu Bawa senjata Jam'an lupa Rasulullah Saja Bawa senjata Saat berperang Ya Kalau polisi Bertugas Saat Membutuhkan senjata Ya polisi tersebut Haruslah Bawa senjata Iya kan Coba disimak lagi Videonya Berikut ini Kemudian kita Udah bertakwa Udah beribadah Udah beriman Amal soleh Polisi-polisi Tentara-tentara Bisa gue Sepakai senjata Ngomong doang Begini orang Kapolnya tinggal Ngomongin di TV doang Tolong ya Besok Diberlakukan Peraturan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Suaranya Kayak suara Allah SWT Jadi saudaraku Yang pasti Yang diperlukan Polisi itu Bukan hanya Bermodal Takwa Ibadah Beriman Dan amal Soleh Tentunya Ya kan Tapi Juga diperlukan Senjata Namun Kata-kata Yang menabrak Akidah Dari Jam'an Nurkotib Mansur Adalah Dia Menyatakan Suaranya Kapolri Jadi kayak Suara Allah SWT Wow Ini jelas Kata-kata Ngawur Dari Jam'an Nurkotib Mansur Dia Asal ngomong Saja Si Jam'an Ini Coba Kita cermati Lagi Kelanjutan Videonya Berikut Ini Panglima TNI Juga bilang Bukit Kamu di perbatasan A, B, C, D, E, F, G Senjata kamu ini Tas B Sama Quran Hali begitu ada Gembong Narkoba Mau masuk Ada macan Di sana Atau ular Di sana Yang semuanya Barangkali Pasukan Allah SWT Saja Wujudnya Wujud Wujud Harimau Wujud Maca Atau malah Ada anak Kecil Cuma Menyapa Dia doang Demikianlah Membius Banyak Jama'ahnya Banyak Menghipnotis Dan Mempengaruhi Pemikiran Dari para Jama'ahnya Namun Kini Ketika Banyak orang Yang sudah Sadar Tentang Substansi Atau isi Ceramah Dari Yusuf Mansur Hanyalah Karangan Semata Yang tidak Didasari Oleh Logika Ilmiah Yang kuat Maka Banyak orang Yang sudah Tidak Percaya Kepada Ceramah Yusuf Mansur Bahkan Ceramah Yusuf Mansur Dianggap Sebagai Sebuah Bualan Semata Atau Lelucon Semata Lelucon Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya